Mulai dipasarkan pada 2021, iPhone kembali memperkenalkan ponsel terbarunya ke pasar Indonesia yakni iPhone 13. Bagi Anda yang penasaran dengan spesifikasi dan harga terbaru ponsel ini, di video kali ini, Kingdom Official, akan membahas mengenai spesifikasi dan harga terbaru iPhone 13 di Indonesia pada bulan Desember tahun 2022. Sebelum ke inti pembahasan, bagi Anda yang suka dengan video ini, jangan lupa tekan like komen dan subscribe, tekan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini, terima kasih. Pada bagian layar, tampilan iPhone 13 terlihat sama dengan iPhone 12. Namun pada bagian poni sedikit lebih kecil dibanding pendahulunya, ponsel ini hadir dengan layar bertipe Super Retina XDR OLED, dengan tingkat kecerahan 800 nits untuk umum, dan 1100 nits untuk kecerahan puncak. Untuk ukuran layar, ponsel ini memiliki ukuran layar seluas 6,1 inci, dengan resolusi 1170 x 2532 pixels. Berali pada bagian kamera, bagi Anda yang suka dengan fotografi, smartphone ini menggunakan dua buah kamera belakang, dengan masing-masing memiliki konfigurasi, 12MP untuk kamera utama f1.6 dengan sensor Shift OIS, dan 12MP untuk kamera ultrawide f2.4 dengan sudut pandang 120 derajat. Untuk hasil perekaman, kamera belakang ponsel ini, mampu merekam video hingga kualitas 4K di 24, 30, sampai 60 fps, atau 1080p di 30, sampai 60 fps. Sementara itu, pada bagian depan, terdapat kamera untuk kebutuhan foto selfie dan video call, Apple menyematkan satu buah kamera beresolusi 12MP untuk kamera selfie, yang dirasa sudah cukup baik. Untuk hasil perekaman, kamera depan ponsel ini, mampu merekam video dengan kualitas 4K di 24, 25, 30, sampai 60 fps, atau 1080p di 30, sampai 60 fps. iPhone 13 hadir dengan menggunakan sistem operasi iOS 15 dan dapat ditingkatkan ke iOS 16.1, beralih pada bagian sektor dapur pacu, ponsel ini, menggunakan chipset yang baik di kelasnya, yakni chipset Apple A15 Bionic, 5nm, dan didukung oleh CPU Hexa-Core 2x3,23 GHz Avalence ditambah 4x1,82 GHz Blizzard, serta dipadukan dengan GPU Apple GPU 4 Core Graphics. Chipset Apple A15 Bionic ini, nantinya akan dikombinasikan dengan RAM 4GB dan 3 kapasitas memori internal, yakni RAM 4GB dan memori penyimpanan 128GB, RAM 4GB dan memori penyimpanan 256GB, serta RAM 4GB dan memori penyimpanan 512GB, namun sangat disayangkan, iPhone 13 ini, tidak tersedia slot kartu microSD. Ada pun fitur lain yang tersedia pada smartphone ini yakni, sudah memiliki sertifikasi IP68, yang artinya smartphone ini mampu bertahan terhadap air dan juga debu, Apple mengklaim, ponsel ini mampu bertahan di dalam air hingga kedalaman 6 meter selama 30 menit, PSID atau sensor pengenal wajah, Wi-Fi 802.11a, B per gram, N, AC 6, Bluetooth 5.0, konektivitas 5G, fitur NFC, Lightning USB 2.0, dan lain sebagainya. Sementara itu, untuk menunjang kinerja dari smartphone ini, disisipkan baterai sebesar 3.240 mAh jam non-removable, serta sistem pengisian daya fast charging 15W. Dikutip dari situs iBox, untuk harga terbaru iPhone 13 di Indonesia pada bulan Desember tahun 2022, untuk varian RAM 4GB dan memori penyimpanan 128GB, dibanderol dengan harga Rp 15.199.000, untuk varian RAM 4GB dan memori penyimpanan 256GB, dibanderol dengan harga Rp 17.699.000, sedangkan untuk varian RAM 4GB dan memori penyimpanan 512GB, dibanderol dengan harga Rp 21.199.000. Sekian pembahasan singkat mengenai spesifikasi dan harga terbaru iPhone 13 di Indonesia pada bulan Desember tahun 2022, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, dan tekan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini, terima kasih.